yo guys ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen segelibat info dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke hari ini pukul 8 lebih 40 menit ya di tanggal 9 Maret 2023 guys dan untuk mengawali hari ini guys kita langsung aja melihat bagaimana update dari global gitu market cap seperti yang bisa kalian lihat ya di coinmarketcap mengalami penurunan yang cukup lumayan banget guys di 2,41 persen ya dan ini menurut saya kurang bagus ya begitu juga dengan Bitcoin guys dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 3,10 persen dan kalau kita lihat dalam waktu 7 hari ya berarti Bitcoin sudah turun sekitar 8,9 persen guys ini cukup lumayan banget ya nanti kita akan coba cari tahu ya kenapa Bitcoin hari ini turun tapi kita lihat dulu bagaimana untuk ethereum ya ternyata ethereum juga mengalami penurunan di 2,6 persen tentu saja ini efek dari pergerakan Bitcoin juga kemudian BNB masih tipis guys di 0,86 persen ya kemudian SRP ini masih hijau meskipun tipis di 1,97 persen guys tentu saja ini menyusul sentimen positif ya dari konflik antara SEC dan SRP ini guys dan kalau kita lihat di sini pergerakan harga dari beberapa altcoin ya sepertinya mengikuti pergerakan dari Bitcoin dan biasanya perubahannya akan lebih besar ya dan jika Bitcoin merah maka perubahan negatif dari aku ini akan lebih besar dari Bitcoin ya seperti yang terlihat di sini ya contohnya ada poligon dimana penurunnya di 8,41 persen kemudian ada solana ya di 9,3 persen guys Avalanche juga turunnya lumayan di 7,05 persen kosmos juga turun di 8,3 persen guys ini menunjukkan bahwa pergerakan harga dari altcoin ini memang masih mengikuti ya pergerakan dari Bitcoin kemudian kalau kita lihat ya seperti yang ada di cat di sini untuk pergerakan Bitcoin dan bisa kalian lihat ya seperti skenario yang kemarin kita sudah berikan ya jika nanti untuk pergerakan Bitcoin ini menembus area support di sini ya dan menembus area trendline garis kuning ini maka ada kecenderungan untuk lanjut turun lagi guys mencoba retest di area ungu yang sini guys antara harga Rp21.490 ya sampai di harga sekitaran Rp21.100 guys dan jika saja ya untuk pola yang terbentuk nanti jika memang akan tertahan di area support di sini kemungkinan nanti akan mengalami kenaikan kemungkinan nanti pergerakannya akan seperti ini guys sideway dulu baru nanti akan naik lagi menembus area resisten di atasnya kemudian akan mencoba retest di area ungu ini tapi kalau tidak sampai ya dia akan turun lagi dia akan mencoba retest lagi di support berikutnya dan jika pola ini terbentuk ya maka ada kemungkinan pola head and shoulders ini akan valid guys dan kecenderungan untuk harga dari pola head and shoulders ini maka akan turun lebih dalam lagi kemudian nanti bisa mencoba untuk retest di area trendline ma200 disini guys kemungkinan seperti itu jadi nanti mungkin pergerakannya jika head and shoulders ini valid dia akan menembus support kemudian akan mencoba retest di support ma200 ini guys sebelum nantinya akan lanjut untuk naik lagi kemungkinan seperti itu tapi kita tidak tahu ya pergerakan harga ini kedepannya bagaimana tapi kalau kita melihat beberapa news yang sudah ada belakangan ini ya kayaknya untuk minggu-minggu ini akan merah ya untuk market khususnya apalagi di tanggal 20 nanti akan rilis untuk hasil meeting FOMC nanti ya dimana kemarin Jerome Powell juga sudah memberikan semacam peringatan ya bahwa the fact nanti kemungkinan akan menaikkan suku bunganya di luar ekspektasi guys artinya ada kenaikan di 0,5% atau di 50 basis point guys jadi kita harus hati-hati untuk beberapa hari ke depan ya atau minggu-minggu ini dan kita langsung saja ya bagaimana melihat kira-kira apa sih kemarin yang menyebabkan harga Bitcoin ini turun yang pertama kita lihat ya informasi terbaru dari perkembangan Silvergate seperti yang dilansir di harian Bitcoin magazine ya di sini di informasikan bahwa bank Silvergate ini telah mengumumkan guys untuk likuidasi dan penghentian operasi guys nah ini sangat buruk ya jadi setelah menjadi mitra perbankan utama ya untuk berbagai perusahaan mata uang kripto Silvergate Bank akan mengakhiri operasinya sesuai dengan persyaratan peraturannya guys jadi dalam siaran pers yang dibagikan pada hari Sabtu kemarin Silvergate Capital Corporation sebagai perusahaan induk untuk Silvergate Bank mengumumkan penghentian operasi bank dengan segera bersamaan ya dengan likuidasi bank secara sukarela mengingat perkembangan industri dan peraturan baru-baru ini Silvergate percaya bahwa penghentian operasi bank secara teratur dan likuidasi bank secara sukarela merupakan jalan terbaik ke depan demikian siaran pers tersebut menyebutkan guys proses penutupan ini akan mencakup pembayaran penuh ya atas semua deposito Silvergate Bank juga akan menghentikan Silvergate Exchange Network atau SIN yang telah diumumkan ya sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2023 di situs webnya menurut setiap siaran pers tersebut semua layanan terkait deposito lainnya akan tetap beroperasi guys Centerview Partners LLC akan bertindak ya sebagai penasihat keuangan bank yaitu Kravat Swain and Moore LLP akan bertindak sebagai penasihat hukum dan strategic risk asosiatis akan memberikan bantuan manajemen proyek transisi guys baru kemarin ya Dylan Lecler dari Bitcoin Magazine Pro merinci alasan keruntuhan mendadak ini guys dan menulis bahwa harga saham Silvergate ini tidak meledak karena kinerja token crypto seperti yang terjadi pada banyak perusahaan di musim dingin crypto tahun 2022 kemarin tetapi lebih karena Exodus deposito yang memaksa perusahaan untuk melikuidasi sekuritas jangka panjang ya dengan kerugian agar tetap liquid dia melanjutkan dengan menjelaskan cadangan fraksional dan sistem pinjaman yang terbukti telah menyebabkan kejatuhan bank ini guys ini tentu saja menjadi berita yang buruk ya khususnya untuk crypto karena Silvergate Bank ini merupakan bank crypto ya di mana sebelumnya ya juga diinformasikan bahwa Silvergate ini sahamnya anjlok di tengah pembicaraan dengan FDIC Amerika Serikat ya sebanyak 11% guys seperti yang dilaporkan oleh ethereum World news ya di mana Silvergate Capital Corp atau SI ini telah mengalami penurunan harga sahamnya ya lebih lebih dari 11% sejak bursa efek New York atau NYSE dibuka hari ini guys dan harga saham bank ini dibuka pada harga 5,21 dollar ya dan turun serendahnya di 4,6 dollar penurunan dua digit pada saham bank crypto ini terjadi di tengah pembicaraan dengan regulator federal di Amerika Serikat guys menurut sebuah laporannya dari Bloomberg para pejabat dari Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC Amerika Serikat saat ini sedang mengadakan diskusi ya dengan manajemen Silvergate untuk mengeksplorasi cara-cara untuk menyelamatkan perusahaan agar tetap bertahan dalam bisnis ini Federal Reserve Amerika Serikat dilaporkan telah mengizinkan ya pemeriksaan dari FDIC ini untuk mengunjungi Silvergate para pemeriksa mencapai kantor bank crypto di Loyola California minggu lalu orang-orang yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa opsi potensial untuk menyelamatkan bank yang mempermasalah tersebut melibatkan antrean investor dari industri crypto untuk mendukung likuiditasnya ya saat menafigasi kesulitan keuangannya sementara Silvergate dan juga Federal Reserve menolak untuk memberikan komentar kepada Bloomberg dan FDIC menyatakan bahwa mereka tidak mengomentari institusi yang terbuka dan beroperasi harga saham dari Silvergate ini telah mengalami penurunan lebih dari 72 persen guys dari bulan ke bulan dari 17,3 dollar ya pada bulan lalu menjadi 4,8 dollar guys pada saat artikel ini tulis dan setelah menjadi lembaga keuangan utama ya bagi perusahaan yang beroperasi di ruang crypto bank ini telah kehilangan beberapa mitra perbankan terkenal termasuk Coinbase dan juga Galaxy Digital milik Mike Novogratz selama beberapa hari terakhir gejolak keuangan dari bank crypto ini memburuk minggu lalu setelah pengungkapan ya bahwa mereka itu mengevaluasi kemampuannya untuk melanjutkan operasinya Silvergate saat ini sedang menghadapi penyelidikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena berurusan ya dengan bursa crypto yang bangkrut yaitu FTX kemarin guys bangkrut ini juga dipandang ya oleh senator Amerika Serikat karena perannya ya dalam kesalahan pengelolaan dana klien oleh FTX jadi beberapa masalah ini sedang melanda silvergate guys dah dan tentu saja ini mengakibatkan harga dari saham silvergate ini turun cukup lumayan banget guys dalam bulan ke bulan itu sekitar 72 persen ini gila banget ya dan selain itu guys efeknya ya seperti nanti kita lansir dari koindes ya di sini di informasikan bahwa Bitcoin miner yaitu maraton digital ini juga mengakhiri fasilitas kredit dengan bank crypto silvergate ini jadi penambang ini mengurangi utangnya ya sebesar 50 juta dolar dan membebaskan sekitar 75 juta dolar ya dalam bentuk Bitcoin yang dijadikan jaminannya guys jadi salah satu penambang Bitcoin terbesar yaitu maraton digital atau biasa disebut Mara mengatakan telah mengakhiri fasilitas kreditnya ya dengan silvergate bank yang pada hari Rabu mengatakan akan menghentikan operasinya dan melikuidasi aset-asetnya get maraton mengatakan bahwa pada tanggal 8 Maret kemarin pembayaran kembali pinjaman berjangka telah selesai dan fasilitas kredit perusahaan dengan silvergate bank telah dihentikan mengurangi hutangnya sebesar 50 juta dolar menurut sebuah pernyataannya pembayaran utang juga meningkatkan kepemilikan Bitcoin yang tidak dibatasi ya sebesar 3132 ya karena Bitcoin yang disimpan sebagai jaminan oleh kustodian pihak ketiga dikembalikan ke penambang kata pernyataan tersebut perusahaan telah mengambil langkah ya untuk menopang raca keuangannya dengan melunasi beberapa utangnya guys dan membebaskan Bitcoin terbatas yang digunakan sebagai jaminan pada bulan Januari maraton digital juga mengatakannya bahwa mereka telah melunasi pinjaman revolver senilai 30 juta dolar dengan silvergate pada bulan Desember kemarin membebaskan sekitar 3615 Bitcoin yang telah dijaminkan sebagai jaminannya perusahaan juga menjual 650 Bitcoin pada bulan Februari kemarin menyusul penjualan 1500 Bitcoin pada bulan Januari untuk membayar biaya operasional dan keperluan umum perusahaan dalam perdagangan after hours pada hari Rabu saham maraton turun sekitar satu persen sejalan dengan penurunan Bitcoin guys jadi tentu saja ya hal-hal negatif yang sekiranya sekarang itu sedang menimpa silvergate ini akan berakibat ke beberapa project ataupun entitas lain ya yang berhubungan dengan silvergate ini guys dan salah satunya adalah Bitcoin miner maraton ini guys dan tidak menutup kemungkinan juga ya nanti beberapa platform pasti akan menyusul sehubungan dengan krisis yang dialami oleh silvergate bank ini guys kita akan update lagi nanti perkembangan seperti apa kemudian kita lanjut informasi berikutnya dan ini juga mungkin bisa dianggap sebagai sebab juga ya Bitcoin turun seperti yang dilansir dari harian you.today ya dimana disini guys diinformasikan rancangan baru untuk rancangan undang-undang crypto ini telah diumumkan ya oleh senator Amerika Serikat guys jadi selama sindang Komite pertanian Senat mengenai pengawasan CFTC senator Kristen Gilbran mengumumkan draft baru ya untuk rancangan undang-undang kripto miliknya guys senator tersebut bersama dengan rekan sponsornya yaitu senator Cynthia Lumis berencana untuk merilis versi yang lebih rinci dari undang-undang inovasi keuangan yang bertanggung jawab pada pertengahan April mendatang selama dengar pendapat ya Gilbran mengutip persaingan untuk pengawasan dengan SEC atas perbedaan pandangan mengenai ether senator tersebut bersikeras bahwa rancangan undang-undang ini akan sangat komprehensif katanya ketua CFTC Rostin Behnen memiliki umpan dan membalik ya yang positif untuk rancangan undang-undang tersebut yang mencakup stablecoin haasu dan juga risiko keamanan saya berges dan menggambarkannya sebagai hal yang komprehensif Behnen juga mengungkapkan bahwa tim penegak CFTC telah menetapkan bahwa stablecoin tether adalah sebuah komoditas namun hal ini berpotensi menimbulkan konflik lain dengan SEC pada bulan Juni 2022 ya rancangan undang-undang dari Gilbran Lumis ini diajukan ke Senat dengan tujuan untuk mempermudah memahami tugas badan pengatur meningkatkan pengawasan terhadap stablecoin dan menghilangkan pajak atas transaksi kripto yang nilainya kurang dari 200 dolar guys meskipun demikian edisi revisi rancangan undang-undang tersebut akan berisi penjelasan yang lebih rinci ya tentang token dan anggota parlemen akan mengatasi masalah yang diangkat tentang versi awalnya Komite Perbankan Senat yang saat ini dipimpin oleh senator Sherrod Brown yang telah menjadi skeptis ya untuk cryptocurrency ini belum meninjau rancangan undang-undang tersebut guys dan menciptakan penundaan untuk partisanya guys masa depan dari rancangan undang-undang ini masih belum pasti karena senator Sherrod Brown yang telah menyatakan keraguannya ya tentang matawang kripto dengan melabelinya sebagai produk spekulatif yang dijalankan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan saat ini memimpin Komite Perbankan Senat guys tidak jelas apakah rancangan undang-undang tersebut akan dapat berkembang melampaui tahap komite meskipun dan demikian pengumuman rancangan baru rancangan undang-undang kripto oleh senator Gilbrand dan Lumis menandai perkembangan signifikan dalam perdebatan yang sedang berlangsung seputar regulasi mata uang kripto di Amerika Serikat guys jadi intinya kita tunggu aja ya perkembangan dari regulasi kripto yang sedang digodok oleh SEC ini guys karena ini cukup menarik untuk diikuti karena apa karena regulasi yang akan ditetapkan nanti ini akan sangat berpengaruh ya khususnya untuk kripto itu sendiri dan juga perkembangan ekosistem dari kripto itu kita nanti akan coba update lagi guys dan kita langsung ke informasi yang terakhir ya masih dari Yuda today dan disini diinformasikan bahwa aksi jual besar-besaran untuk Bitcoin ini kemungkinan akan terhindarkan guys karena kreditur terbesar dari Mongox ini telah mengambil keputusan yang cukup menarik guys jadi menurut laporan terbaru ya dari Bloomberg Mongox Investment Fund yang membeli klaim terhadap platform perdagangan mata uang kripto tidak berniat membuang Bitcoin yang akan dikembalikan pada akhir tahun ini guys jadi dana tersebut telah memilih untuk menerima pembayaran lebih awal ya pada bulan September daripada menunggu kesimpulan dari semua proses hukum yang terkait dengan kejatuhan bursa pembayaran akan mencakup sekitar 90% ya dari total jumlah yang dapat ditagih dengan sekitar 70% diantaranya dalam bentuk Bitcoin dan 30% dalam bentuk tunai namun jumlah pasti untuk Bitcoin yang akan diterima oleh dana tersebut masih belum terungkap guys Ali strategi UPS ini telah menyatakan ya bahwa pembayaran kebangkutan Mongox yang akan datang ini tidak akan berdampak pada harga Bitcoin guys dan ahli strateginya menyarankan bahwa dampak pada pasar dari pembayaran tersebut sulit untuk diprediksi dan kecil kemungkinannya sebagian besar dari mereka akan mencapai pasar karena sebagian besar pengguna awal ini masih percaya pada kripto guys kreditur akan menerima dana pada bulan September dengan opsi ya untuk memilih pembayaran fiat atau kripto seperti yang dilaporkan oleh udah today tanggal batas waktu bagi kreditur rehabilitasi ya untuk mendaftarkan referensi pembayaran mereka telah ditunda batas waktu baru untuk seleksi dan pendaftaran adalah 10 Maret yang memberikan lebih banyak waktu ya bagi para kreditur untuk menyelesaikan prosesnya guys recana rehabilitasi dari Mongox ini telah dikembangkan selama beberapa tahun dan bursa ini bangkrut pada awal tahun 2014 ya setelah peretasan besar-besaran akan terjadi guys nah ini cukup menarik ya guys pernyataannya sehingga dengan sentimen ini bisa membuat sedikit tenang ya dari para holders Bitcoin pada khususnya sehingga mereka tidak terlalu khawatir untuk para kreditur dari Mongox ini untuk segera membuang atau menjual Bitcoin ya guys sehingga tidak akan membuat kepanikannya di pasar kita tunggu aja nanti seperti apa guys untuk kelanjutan dari beberapa kasus ini dan kita akan pantau terus Bagaimana perkembangan dari Bitcoin ini guys kalian pun juga bisa menulis ya pendapat kalian untuk perkembangan kutub beberapa hari ini guys di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya guys dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace